Dan saya meyakini keluarga besar saya Partai Golkar memahami apa yang menjadi keputusan saya. Memahami apa yang menjadi keputusan saya, mengerti apa yang menjadi keputusan saya, sebagaimana saya menghormati dan memahami keputusan yang dilakukan oleh DPP Partai Golkar jika seandainya memang B1KWK tidak diberikan kepada saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita mulai teman-teman wartawan Kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Kita suasana santai Alhamdulillah gembira penuh semangat Untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung saja Teman-teman silahkan bertanya Sebutkan nama dan nama medianya Dan kemudian disampaikan kepada siapa Terima kasih Selamat sore Bu Airin, Pak Ade Dan seluruh calon bupati-papupati di Banten Aku Tohir dari CNN Indonesia.com Pertanyaan buat Bu Airin Tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Basara Bahwa Bu Airin maju di Pilgub 2024 di Banten ini Tanpa dukungan Golkar Mau minta apa alasan Bu Airin Pirani maju tanpa dukungan Golkar Karena kan selama dua periode di Tangsel Sudah maju lewat Golkar Apa alasannya? Apakah itu juga sekaligus menegaskan Mungkin Bu Airin per hari ini Sudah keluar dari Golkar Terus yang kedua Kapan akan ke DPP Dan menerima surat pengumuman Di rekomendasi resmi dari Ibu Mega Yang ketiga Apakah sebelum deklarasi ini Sudah ada pertemuan dengan Ibu Mega juga sebelumnya Terkait maju lewat PDIP ini Terima kasih Ya langsung jawab aja ya Apa ya tadi lupa lagi saya Pertama Hampir 2-3 tahun yang lalu Saya mendapatkan surat penugasan Untuk ikut dalam kontestasi Pilkada Gubernur Banten Untuk mensosialisasikan Dan Alhamdulillah sudah saya lakukan Dan kemarin saya ditugaskan juga Sekaligus untuk Pileg oleh DPP Partai Golkar Alhamdulillah Kita mendapatkan 2 kursi Di Banten 3 Dengan perolahan suara saya 302.878 Dan kemarin pun juga ada Surat SK Sprint Untuk pengusungan Saya Dan juga Pak Ade Tentunya Tetapi waktu itu Kita menunggu dulu Dengan daerah yang lainnya Untuk sama-sama Diumumkan Jadi SK Pun juga sudah keluar Sebetulnya Nah hari ini kita tinggal Menunggu B1KWK Dan dengan Kepemimpinan yang baru Mudah-mudahan Ada keajaiban Pertolongan Allah Mudah-mudahan B1KWK pun juga bisa Tetap di saya dan Pak Ade Tapi apapun itu Namanya politik Mari kita sikapi dengan Dewasa Saya sebagai Kader Partai Golkar Memahami Dinamika politik Yang terjadi di tingkat Pusat tentunya Terlepas dari Yang sudah saya lakukan Mulai dari 2-3 tahun yang lalu Penugasan Mulai dari penugasan Turun ke lapangan Sosialisasi Bagaimana untuk Bisa memenangkan Pileg Dan juga tentunya Di Petangrang Raya Dan juga di tingkat Kota Tangsel Karena saya juga adalah Ketua DPD Golkar Tangsel Sebagai Ketua KPPG Kesatuan Perempuan Partai Golkar pun Juga sudah saya lakukan Dan juga dengan Segala kekurangannya tentu Dan juga tentu Kemarin pun juga Surat penugasan Untuk mencari Pasangan Calon Wakil pun juga Sudah saya lakukan Alhamdulillah Saya dapat Pak Ade Dari PDIP Kemarin juga SK Sprint Juga sudah keluar Pasangan Calon Di saat masa era Pak Erlangga Dengan Pak Ludwig Sebagai sekjen Itu pun juga sudah keluar Jadi Untuk B1KWK Teman-teman Teman-teman bantuin saya Tanya juga ke DPPG Dan hari ini Saya masih Kader Golkar Tentunya berharap Apapun itu ke depan Bagi saya Politik adalah Sebuah Tools Untuk bisa kita Memberikan kebermanfaatan Bagi masyarakat Doakan saya tetap Menjadi seorang politisi Yang memiliki prinsip Memberikan kebermanfaatan Untuk masyarakat Mungkin untuk pertemanan Bomega Pak Ade bisa sampaikan Terima kasih Ibu Teman-teman sekalian Bahwa Alhamdulillah Hari ini Kami telah Mendeklarasikan Antara Gubernur Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Di Provinsi Banten Dari PDI Perjuangan Termasuk Delapan Kabupaten Kota Dan Alhamdulillah Tinggal nanti kita menunggu B1KWK Dari Ibu Ketua Umum Yang akan diserahkan Langsung oleh beliau Terima kasih Ada lagi cukup Sudah diborong semua ya Teman-teman Yang lain aja dulu Gak yang lain aja Ada lagi Ya izin Bu Airin Saya Roni dari Berita1.com Bu tadi kan Ketua DPD Gualkar Provinsi Banten Kan menyampaikan Bahwa Gualkar sendiri Menarik dukungan kembali Untuk pencalonan Bu Airin Nah Bu Airin sendiri Apakah gak khawatir Nantinya Dipecat dari Gualkar itu sendiri Mungkin itu aja Terima kasih Terus terang Bapak Mertua saya Adalah pendiri Satkar Ulama Keluarga besar kami Besar di keluarga besar Partai Gualkar Dan turun-temurun Kami Memberikan Kontribusi Dalam arti Memberikan Dalam arti Bersama-sama Untuk membesarkan Partai Gualkar Di Provinsi Banten Apapun itu Politik dinamis Saya hanya berharap Rumah yang selama ini Saya tempati Walaupun dengan dinamika Yang sangat luar biasa Bisa memahami Keputusan yang saya ambil Karena saat Partai Gualkar Dua tahun yang lalu Bahkan mungkin Dua tahun lebih yang lalu Menugaskan saya Dengan surat tugas Untuk sosialisasi Kepada masyarakat Bapak Ibu tadi melihat Banyak relawan Banyak orang yang Membantu saya Sehingga Perolehan Sosialisasi Terhadap masyarakat Bisa dilihat Dari hasil survei Saya pun juga beruntung Punya relawan Punya jaringan Punya masyarakat Yang membantu saya Karena angka 70% Sosialisasi Atau hasil survei Itu kan bukan kerja Saya sendiri Jadi pada saat kemarin Ada hal yang membuat saya Terus terang Tadi saya cerita Bilang banyak yang Gak bisa tidur Teman-teman wartawan Juga tahu persis Ada yang gelisah Dan yang lainnya Saya hanya berdoa Amanah Jabatan itu adalah amanah Amanah yang tentunya Harus bisa dipertanggungjawabkan Pertanggungjawabannya Adalah dunia erat Kekuasaan pun Juga adalah ujian Dan semoga kita lulus Ujiannya dengan Kekuasaan yang Allah Pernah kasih kepada kita Jadi pada saat hari ini Saya bismillah Laha ula wala kuwata illa billah Bersama-sama dengan Pak Ade Insya Allah Dalam waktu dekat ini Akan mendaftar Tujuannya Niatnya adalah Bagaimana banyak harapan Yang sudah disampaikan Kepada saya Dua tahun lebih Banyak masyarakat Menitipkan pesan Kepada saya Dua tahun lebih Banyak masyarakat Di 1300 desa lebih Menyampaikan Apa yang menjadi Keinginan Bagaimana potensi itu Bisa dilakukan Jika hari ini Seketika karena ada Persoalan Di tingkat pusat Yang menyebabkan Saya berhenti di hari ini Bagaimana dengan Teman-teman relawan Dan juga yang lain Yang mendukung saya Selama ini Dan membantu saya Selama ini Saya sampaikan Bahwa Kalau memang Masih ada kesempatan Berikan kesempatan Saya untuk maju Dan saya bersyukur Betul Keajaiban Pertolongan Kemudahan Allah Itu ada Dan nyata Pada saat putusan MK kemarin Yang akhirnya Menyebabkan Threshold turun Dan PDIP PDI Perjuangan Keluarga Besar Masih tetap berkomitmen Bahkan Teman-teman Partai non-parlemen Yang selama ini Juga membantu saya Di lapangan Hari ini pun Sudah memberikan Rekomendasi Alhamdulillah Dari Partai Buruh Dari Partai PKN Dari Partai Apa namanya Umat Dan insya Allah Sebentar lagi Nanti ada beberapa Yang sudah memberikan Rekomendasi kepada saya Dan insya Allah Dengan B1 KWK Jadi Mudah-mudahan Teman-teman wartawan Bisa menyampaikan Kepada masyarakat luas Di Indonesia Dan saya meyakini Keluarga besar saya Partai Golkar Memahami Apa yang menjadi Keputusan saya Memahami Apa yang menjadi Keputusan saya Mengerti Apa yang menjadi Keputusan saya Sebagaimana Saya menghormati Dan memahami Keputusan yang dilakukan Lo DPP Partai Golkar Jika seandainya Memang B1 KWK Tidak diberikan Kepada saya Karena Surat keputusan Sudah ada B1 KWK Entah diberikan Kepada siapa Saya masih berharap Sebetulnya kepada saya Kalaupun tidak Saya menghormati Karena kontesasi Itu adalah suatu hal yang Biasa dilakukan Politik adalah Dinamis Dan Doakan Allah memberikan Keselamatan Allah memberikan Jalannya Dan Allah memberikan Kekuatan bagi kita Semuanya Untuk terus Berjuang Berjuang Di dalam berkah Dan ridho Allah Menang Dilantik jadi Gubernur Wakil Gubernur Yang bermanfaat Maslahat Selamat Dunia dan Akhirat Terima kasih Teman-teman Ada satu lagi ya Mohon izin Tadi si Mbak Sudah pasang ke saya duluan Kita kasih Kesempatan kepada wanita Karena tadi dua laki lah Izin Bu Saya Mita dari Liputanam.com Tadi kan sudah Kita melihat Sama-sama Bu Ibu Seperti menahan Kekecewaan terhadap Partai Golkar Kalau memang nanti Ada resikonya Apakah Ibu siap Memilih mundur Sebelum Dilakukan pemecatan Karena tidak melakukan Sesuai titah Partai Atau gimana Bu Dan yang kedua Adakah Niatan nantinya Akan jadi kader PDIP Bu Terima kasih Ya Yang pasti Sampai dengan hari ini Saya tidak pernah Melakukan hal Yang tidak ditugaskan Oleh Partai Golkar Bahkan S-CEP ya Namanya S-CEP ya Sudah ditandatangani Oleh Bapak Erlangga Dan juga Pak Ludwig Sebelum ada kejadian Kemarin DPP Partai Golkar Dan sebetulnya Menunda deklarasi Karena ada beberapa Momen yang harus Yang tadi disampaikan Ada beberapa momen Yang harus diselesaikan Oleh DPP Partai Golkar Yang pasti hidup Adalah hidup Terbantung bagaimana Kita menyikapinya Yang pasti Doakan saya istiqomah Istiqomah dengan tujuan Saya ikut pilkada Sebagai bentuk Rasa syukur Nikmat sama Allah Tidak semua orang Diberikan kesempatan Untuk maju Saat kemarin Tidak ada kesempatan Tiba-tiba ada kesempatan lagi Dan semua resiko Dalam hidup Maju pilkada Tidak ada pilkada Pasti ada resikonya Tapi yang pasti Doakan Allah melindungi kita semuanya Allah memberikan keselamatan Tuhan memberikan keselamatan Untuk kita semuanya Di depan seperti apa Mari kita berbicara hari ini Mari kita fokus Dalam rangka pemenangan Sehingga kita bisa Meraih kemenangan tersebut Di pilkada Dan dilantik Sehingga Dengan pelantikan Saya punya kewenangan Untuk kebermanfaatan Sehingga Banyak di pundak saya Di catatan-catatan saya Selama 2 tahun lebih Di 1300 desa lebih Di provinsi Banten Yang berharap banyak Mudah-mudahan Itu bisa saya lakukan Jika Allah memberikan Amanahnya Kepada saya Sebagai gubernur Dan Pak Ade tentunya Wakil Gubernur Banten Terima kasih Teman-teman Saya kira Tadi 3 pertanyaan itu Satu Satu sudut Terkait Partai Golkar Mudah-mudahan Jika ada pertanyaan sejenis Teman-teman Saya yakin Kita akan berkutat Pada Golkar Dan Bu Ahiri sudah menjelaskan Secara lengkap dan lugas Betul Jadi jika kemudian Teman-teman ada pertanyaan lain Saya yakin Di luar Dinamika tersebut Tadi ada pertanyaan Pak Ade Kapan akan diberikan B1 KWK Dari DPP PDI Perjuangan Terima kasih DPP Perjuangan itu Ada mekanisme Jadi kalau untuk Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Itu langsung diserahkan Oleh Ibu Kota Umum Dan insya Allah Sebentar lagi Tidak akan lama waktunya Dan kita Ibu Airin Dan juga saya Insya Allah Nanti akan diundang KWDP Partai Kita tinggal tunggu Waktu yang tepat Itu langsung akan diberikan Oleh Ibu Kota Umum Ibu Hajah Megawati Sukun Putri Terima kasih Terima kasih teman-teman Ijinkan Ibu Airin juga belum Salat asar Setelah ini Jadi Tolong Ada satu lagi saja Satu lagi Tapi tolong pertanyaan Sangat berbeda Ijin Bu Saya Adin dari Tanggrang Ekspres Bu Beberapa waktu Kemarin itu Terjadi Banyak pengamat Politik yang Spekulasinya Cukup luar biasa Dan hingga membuat Masyarakat resah Bu ya Di Banten ini Dan tadi Ibu sudah Menyampaikan Keresahan masyarakat itu Apa yang mau Ibu Sampaikan Bu Setelah adanya Deklarasi ini Kepada masyarakat Banten Dan meyakinkan Masyarakat Banten Bahwa Ibu adalah Yang terbaik Yang bisa dipilih Masyarakat Banten Bu Makasih Ibu Kekuasaan kerajaan Di muka bumi ini Milik Allah Sebagaimana apa yang Tercantum di dalam Al-Quran Sebagai kami seorang Muslim Allah sudah menentukan Siapa yang menjadi Allah berikan kekuasaan itu Allah ambil kekuasaan itu Allah muliakan Dan Allah berikan Hinakan dan yang lainnya Tapi yang pasti Doakan Allah kasih amanah Di saat waktu Dan tempat yang tepat Selalu saya sampaikan Saat saya kunjungan Dengan pengalaman hidup saya Bahwa Keajaiban Pertolongan Kemudahan Allah itu ada Nyata Dan hari ini Yang tadi mungkin Yang saya sampaikan Bahwa banyak masyarakat gelisah Saya menyampaikan Kepada warga Banten Alhamdulillah Doakan Lancar semuanya Pada saat nanti Untuk pendaftaran Kita bisa dinyatakan lolos Sebagai calon Pada saat 27 November Nanti ada foto saya Sama Pak Ade Di surat suara Doakan Mayoritas masyarakat Di Banten memilih saya Dan Pak Ade Dan doakan Tentunya Saya dan Pak Ade Ditakdirkan Menang Dan yang paling penting Dilantik Kenapa harus dilantik Karena dengan pelantikan Maka kita akan punya kewenangan Untuk membuat kebijakan Pembangunan di Provinsi Banten Bagaimana persoalan di Provinsi Banten Antara Utara dan Selatan Pak Ade Wilayah Selatan Paham betul Sehingga kenapa Saya meminta Pak Ade Untuk bisa sama-sama Mendampingi saya Sehingga bisa membantu Pengkayaan bagi saya Utara Walai Tanggarang Raya Dengan segala kemajuannya Tapi banyak problematika Dan dimanikannya Baik urusan pendidikan PPDB Jonasi Kekurangan sekolah Dan yang lainnya Dan juga kemacetan Dan yang lainnya Menjadi PR Daerah Selatan Tentu banyak potensi Sumber daya alam Yang sangat-sangat luar biasa Bagaimana peningkatan Sumber daya manusianya Jadi tentunya Prinsip visi kami Banten Maju bersama Bagaimana ada kebersamaan Dalam proses pembangunan Untuk memajukan Banten Sehingga tidak ada lagi Daerah yang tertinggal Tidak ada lagi Daerah yang maju sendirian Tetapi bagaimana Semua wilayah di Banten Maju bersama-sama Tentu dalam rangka Kesejahteraan masyarakat Di Provinsi Banten Mohon doanya Bantuannya Dan dukungannya Tentunya dari masyarakat Di Provinsi Banten Dan juga tentu Saya titip Buat teman-teman Bupati Wali Kota ini Insya Allah menang Dan dilantik juga Sehingga nanti Sinergitasnya Sangat luar biasa Terima kasih Terima kasih teman-teman Sekali lagi Karena Bu Airin Dan Bapak Ibu Semua harus sholat asar Karena sebentar lagi Maghrib Mohon izin Sehat selalu Untuk teman-teman semua Semoga kita Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Ada yang ingin disampaikan Oleh Bapak Ibu Mungkin Oh cukup Terima kasih Kalau mau minta makan Sama Mas Amrin aja Terima kasih Ibu Terima kasih Bila topik mulai daya Wassalamualaikum Wabarakatuh Lengkap-lengkap ya Lengkap semua ya Karena ya Kebimbangan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih